Assalamualaikum bersama saya selamat terjadi Pada chapter 7 bagian pertama kita telah membahas simple random sampling plan dan round random Kita akan lanjutkan pembahasan chapter 7 bagian kedua yaitu tentang sampling distribution Bila kita bicara sampel maka ukuran descriptive numeris dari sampel disebut dengan statistik Statistik bervariasi dari sampel ke sampel dan merupakan random variable Distribusi peluang untuk statistik disebut dengan sampling distribution Dalam sampling yang berulang sampling distribution memperlihatkan nilai statistik yang mungkin terjadi dan seberapa sering muncul Sampling distribution dari suatu statistik adalah distribusi peluang dari nilai yang mungkin dari statistik yang dihasilkan Ketika random sampel berukuran n diambil secara berulang dari suatu populasi Kita lihat contoh Misalkan ada populasi yang berangkatakan bilangan 3, 5, 2, dan 1 Kemudian diambil sampel berukuran n sama dengan 3 Maka sampel yang mungkin adalah 3, 5, 2, 3, 5, 1 3, 2, 1 5, 2, 1 Bila setiap sampel yang mungkin kita hitung rata-ratanya Maka kita akan peroleh untuk sampel yang pertama yaitu 3, 5, 2 Rata-ratanya adalah 10 dibagi 3 Atau 3, 3, 3 Kemungkinan sampel yang kedua 3, 5, 1 Rata-ratanya adalah 9 per 3 Atau 3 dan seterusnya Bila rata-rata sampel ini dituliskan Distribusi peluangnya Seperti terlihat pada gambar Dimana masing-masing peluang Atau px adalah 1 per 4 Sampling distribution dihitung dengan central limit theorem Yang berbunyi Bila random sampel sebanyak n dari populasi non-normal Yang memiliki rata-rata mu Dan standard deviation tau Jika n besar Maka rata-rata sampling distribution x bar Dapat diketahui dengan distribusi normal Dengan min mu Dan standard deviation tau dibagi akar n Semakin besar n Pendekatan tadi akan semakin akurat Kita lihat contoh berikut Bila sebuah dadu dilempar Maka distribusi x munculnya muka dadu adalah seragam Terlihat pada histogram Sumbu medatar adalah muka dadu Dan peluang munculnya masing-masing Terlihat pada sumbu vertikal Kita dapat menghitung nilai mu Sama dengan 6 sama x dikalikan px Kalau kita hitung satu persatu 1 dikalikan 1 per 6 2 dikalikan 1 per 6 Ditambah dan seterusnya Hingga muka yang terakhir yaitu 6 Dikalikan peluangnya yaitu 1 per 6 Sehingga kita peroleh mu sama dengan 3 per 5 Tau dapat kita hitung dengan akar Dari sigma x minus mu kuadrat Dikalikan dengan px Kita bisa hitung seperti yang dulu pernah kita lakukan Sehingga kita peroleh nilai 1,71 Contoh kedua Bila dadu dilempar 2 kali Maka kita peroleh 36 simple event Dimana masing-masing event memiliki peluang 1 per 6 Distribusi rata-rata angka Pada 2 muka Berbentuk mount shape Seperti pada gambar Min Kita peroleh Sama dengan 3,5 Dan standard deviation Dapat kita hitung dengan rumusan tadi Yaitu to Dibagi akar n Atau 1,71 Dibagi dengan akar 2 Sama dengan 1,21 Demikian pula dengan pelemparan Dadu sebanyak 3 kali Selain menggunakan rata-rata mu Central limit theorem juga bisa menggunakan jumlah pengukuran Sebanyak n Yang dapat dikati dengan Min N Dikalikan mu Dan standard deviation To Akar Dari n Sehingga Banyak statistik yang menggunakan sum Dan average Dari pengukuran sampel Jika n besar Maka statistik akan semakin mendekati distribusi normal Seberapa sampel dianggap besar Jika sampel adalah normal Maka sampling distribution akan otomatis normal Berapapun ukuran sampel tersebut Jika sampel population mendekati simetris Maka distribusinya mendekati normal Meskipun banyaknya sampel n kecil Jika sampel population berbentuk skew Maka ukuran sampel minimal adalah 30 Agar distribusi mendekati normal